Detik-detik pemakaman pesinetron muda Hana Kirana, sang asisten ungkap hal ini. Kepergian artis sinetron muda naik daun Hana Kirana yang membintangi karakter Zahra di sinetron Suara Hati Istri memberikan duka yang mendalam bagi orang-orang terdekatnya. Di antaranya Ilyas Bahtiar yang merupakan kekasih sekaligus lawan mainnya di sinetron Suara Hati Istri dan sang asisten Ica. Melalui unggahan Instastory di akun Instagramnya, sahabat sekaligus asisten Hana Kirana, Ica, membagikan momen detik-detik prosesi pemakaman Hana Kirana di wilayah Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Ica mengaku sangat terkejut dan terpukul dengan kepergian Hana Kirana, padahal dia berniat menjenguk keesokan harinya, namun takdir berkata lain. Baru besok niatnya mau jengukin kamu Hana ke rumah, tapi Allah berkehendak lain. Allah lebih sayang Hana supaya gak sakit lagi, ungkap kesedihan Ica. Kaget dan syok aku sayang, kamu secepat ini ninggalin aku, kamu itu orang yang paling baik, aku kenal kamu udah sembilan bulan berbarengan sama Ilyas yang gak sengaja ketemu di sinetron tulisnya lagi. Dalam postingannya yang lain, Ica menampilkan foto saat jenazah Hana Kirana sedang disemayamkan di rumah duka dengan ditutupi kain batik panjang, saat itu Ica sedang dalam perjalanan menuju rumah Hana di Bogor. Tunggu aku ya sayang, aku udah lagi mau perjalanan ke rumah kamu. Nanti aku, Ilyas, teman-teman, keluarga kamu, saudara-saudara yang lainnya akan anterin kamu ke tempat peristirahatan kamu yang terakhir, tulis Ica dengan hati pilu. Pasti udah jadi bida dari Allah kamu Han, tulisnya lagi. Tak kuasa menahan duka, Ica terus menumpahkan perasaannya di postingan instastory-nya. Han, kamu tau kan aku habis hancur, tapi sekarang aku lebih hancur lagi karena kamu ninggalin aku, tulisnya. Kamu yang selalu kuatin aku dengan masalah aku ini. Kamu yang selalu bilang, lu wanita dan ibu serongca. Ucapan ultah buat gue voice note lu akan gue selalu simpan. Sekarang gue cuma bisa kirimkan doa buat lu, Beb. Datang ke mimpi gue ya, Beb, kalau gue kangen sama lu. Ungkap Ica dengan perasaan sedih. Ica mengungkapkan banyak kenangan yang tidak terlupakan walau hanya kenal Hana Kirana selama sembilan bulan, tapi keduanya sudah seperti kakak dan adik. Banyak banget Han kenangan kita berdua meski baru kenal sembilan bulan. Kamu itu sahabat dan adik buat aku, tulis Ica lagi. Prosesi pemakaman Hana Kirana berlangsung penuh isak tangis dari pihak keluarga, sahabat, rekan-rekan dan masyarakat sekitar yang sangat mencintai almarhumah. Terima kasih telah menonton! Sayang, aku dan Ilyas sudah antarkan kamu ke rumah baru kamu. Alhamdulillah banyak yang mendoakan kamu. Kamu itu orang baik. Ilyas sampai bicara ke aku terus pas proses pemakaman. Ini mimpi ya, Cah. Ini beneran ya, Cah. Ilyas cuma mau kamu bahagia dimanapun kamu berada, tulis Ica sesaat setelah prosesi pemakaman Hana Kirana selesai berlangsung. Bahagia di surganya Allah ya sayang, ungkap Ica melepas kepergian sahabat sekaligus rekan kerjanya itu. Seluruh tim Rino Entertainment mengucapkan belasungkawa atas berpulangnya ke Rahmatullah artis muda Hana Kirana. Kita doakan semoga Hana Kirana mendapat tempat terbaik di sisinya. Amin. Terima kasih telah menonton!